Kota Ambon saat ini sudah mencapai hampir 77% target vaksinasi, namun belum berada di level 1. Hal ini dikarenakan indikator kedua yaitu lansia dan ibu hamil belum memenuhi target vaksinasi di Kota Ambon. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesci dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Gigi Wendy Pelo Pesci kepada Disko Minfo Channel Senin 18 Oktober 2021. Dalam wawancaranya, Lohena Pesci menyampaikan bahwa nantinya pemerintah Kota Ambon akan bekerja sama dengan pihak bank, gereja, dan masjid untuk turut merangkul lansia-lansia yang belum melakukan vaksinasi agar dapat segera divaksin. Jadi sekarang kita sudah, mungkin hari ini kita sudah mencapai, besok bisa mencapai 77%. Nah dari seluruh total target kita itu, nah kita berharap sampai akhir Oktober itu sudah bisa, kalau dari segi aturannya 70% itu hard immunity kita sudah dapat, cuma ya untuk indikator yang kedua sekarang ditambahkan lagi harus lansia. Nah lansia kita sudah 56%, masih tinggal 4% lagi. Ini yang nanti kita akan kerjasama dengan pihak-pihak bank, ya penerima pensiun. Ya supaya semua lansia yang mau terima pensiun, itu sudah harus punya kartu vaksin. Ini sudah kemarin kita, lalu saya sudah bilang untuk Pak Sekot, untuk rapat segera dengan seluruh bank itu, supaya semua lansia yang mau terima pensiun harus punya kartu vaksin. Nah kalau itu bisa mencapai, kalau 60% itu otomatis klik kita level 1. Ya, walaupun sekarang kita sudah 77%, tapi harus 60% dulu lansia. Nah jadi selain dengan pihak bank, kita kerjasama juga dengan pihak gereja dan pihak masjid, supaya itu kan lebih efektif untuk anda. Karena dari target yang ada, target yang ada 274 ribu yang harus divaksinasi di kota Ambon, kita tinggal kurang lebih cuma 60 ribu, sudah 210 ribu yang kita vaksin. Tinggal 60 ribu. Nah ini yang kita mau dorong, 60 ribu ini ada termasuk itu kelompok yang memang sama sekali tidak suka, tidak mau vaksin. Ada juga kelompok yang tidak mau vaksin. Nah ini yang kita mesti yakin mereka terus untuk itu. Di tempat yang sama, Dr. Gigi Wendy Pelupesi menyampaikan bahwa dari target 1980 ibu hamil yang harus divaksin, baru 102 yang sudah divaksin. Ia berharap dari jumlah lansia yang sudah divaksin sebanyak 55% agar secepatnya bisa mencapai 60% dan masuk ke level 1. Ia menambahkan untuk stok vaksin sampai saat ini masih mencukupi sampai dengan 12 hari ke depan. Kata-kata masih saatnya ibu hamil, ibu hamil itu baru 102, 102 dari sasaran 1980. Sedangkan lansia juga masih di 54-69, sudah menang, sedentar atau besok sudah bisa 55%. Atau lansia kan kalau misalnya 60%, itu salah satu-sahatnya kita untuk bisa masuk ke level 1 pun. Itu indikatornya seperti itu. Vaksin sampai sekarang masih cukup sampai 12 hari ke depan.